Intro Kabar bahagia datang dari pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Pasangan UU Tanah Air ini memberi kejutan yang menggegerkan penggemarnya di akhir pekan kemarin. Usai memposting foto pre-wedding dengan tema Koto Padang, Kas Kota Padang, Bilar dan Lesti akhirnya umumkan tanggal amaran yaitu 13 Juni 2021 mendatang. Lantas, seperti apa kebahagiaan keluarga menyambut hari lamaran Lesti dan Bilar? Apa alasan pasangan Lestler itu memilih tanggal tersebut? Sudah mengumumkan tanggal lamaran, Lesti pun kabarnya sudah memesan baju kepada desainer kondang Ivan Gunawan. Lantas, seperti apa konsep gaun yang dipesan oleh Lesti pada desainer yang sering disapa igun itu? Seperti apa pula detail baju adat Minang yang digunakan saat foto pre-wedding Lesti dan Bilar yang sukses membuat heboh warganet? Benderima Rizky Bilar sebagai calon mantu dengan tangan terbuka, kabarnya ayah Lesti sempat dibuli oleh netizen. Lantas, seperti apa tanggapan ayah Lesti soal bulian tersebut? Benarkah ayah Lesti menerima Bilar lantaran sosok calon mantunya itu adalah orang yang berani datang untuk meminta restu atas keseriusannya kepada Lesti? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Pedang Dut Lesti dan pesinetron Rizky Bilar akhir pekan kemarin memang baru saja mengejutkan banyak orang. Lantaran, keduanya tiba-tiba mengumumkan kabar bahagia soal acara lamaran mereka yang akan digelar pada 13 Juni 2021 mendatang. Tentu saja, ini pun membuat banyak pihak merasa bahagia termasuk fans mereka yaitu Leslar Lovers. Bahkan hubungan yang awalnya disebut hanya sebatas settingan, gimmick hingga seru-seruan saja kini berubah menjadi kabar yang paling membahagiakan. Lantaran, Bilar yang mengaku sudah berniat serius sejak awal bertemu Lesti, akhirnya memantapkan diri untuk membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Lantas, seperti apa kemantapan Bilar yang akhirnya memilih Lesti sebagai pelabuhan terakhirnya? Akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti yang memang saya merasa bahwa ini enak, bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang, ya sosok raja. Dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan yaudah, gak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikan baik saya, bahwa saya ingin menikah di Lesti. Sebenarnya dari dulu, ya dari dulu saya memang pengen gitu ya, nikah muda dari umur 21, cuma memang saat itu, saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21, saya pengen nikah umur 23, eh umur tujuh abah saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21, saya pengen nikah umur 23, ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum mengumpulin aset, rumah dan segala macamnya, namun ketika Alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau mempinkan kepercayaan saya, mempinkan anugerah luar biasa buat saya, dimana saya Alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa menunjukkan cita-cita yang dulu saya bibirkan, menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah. Terima kasih aja dari aku pribadi untuk kalian semua yang sudah men-support, mendoakan, apalagi sampai mereka tuh benar-benar yang memperhatikan perasaan kita, ya maksudnya perasaan Dede sama Kak Bilar, ya mudah-mudahan doa tulus kalian dijabat sama Allah, terus langkah-langkah kalian juga diberikan kemudahan sama Allah. Wah sebahagia itu sih kalau masalah diumumin tentang acaranya mereka ya, karena kan sebenarnya itu yang gue bilang dari dulu kan, dia tuh bisa memilah mana yang bisa dipublish, mana yang harus disakrakkan secara agama dan tetap secara keluarga gitu loh, dan menurut gue ketika malam dia ngomong kayak gitu, gue pas banget baru nyampe tuh ke belakang studio, sedih lah, pasti sedihnya tuh sedih bahagia ya, yang ngeluarin air mata bahagia kayak, aduh Bilar yang gue kenal dari kecil gitu, maksudnya kecil lah ibar kata masih umur berapa gitu, 20 mungkin, 19, gue kayak sekarang tiba-tiba mau nikah, dengan impiannya dia nikah muda selama ini, dan belakang juga ada ayahnya Lesti kan, di backstage itu agak ada banyak orang lah, jadi kita kayak antara bahagia, bangga, speechless aja gitu, awalnya kita juga gak tau kalau mereka akan berani mengumumkan. Ya, pelantun kejora tersebut memang yang akhirnya dipilih Bilar sebagai permaisuri hatinya, dan dalam waktu dekat, Bilar pun akan mempersunting Lesti. Bahkan, meski baru mengenal dan dekat selama 10 bulan, nyatanya Bilar mengaku Lesti adalah sosok yang ia cari selama ini, di mana sosok wanita yang bisa melengkapi, apa kekurangannya? Bersyukur dipertemukan lewat perjodohan netizen, hingga Tuhan pun mewujudkan cita-citanya untuk menikah muda. Lantas apa yang menjadi alasan Bilar dan Lesti memilih tanggal 13 Juni 2021 sebagai hari sakral dan bersejarah? Benarkah Bilar dan Lesti yang menentukan tanggal tersebut? Hingga ayah Lesti pun mensupport keinginan Lesti dan Bilar. Sekitar beberapa bulan lalu ketika kita melakukan persiapan, dan memang tanggal yang tersedia cuma beberapa tanggal di bulan tersebut. Akhirnya setelah diskusi, pilihan kita jatuh pada tanggal 13 Juni, dan nggak ada arti khusus sih di tanggal tersebut. Ayo, alasan kenapa sih memilih tanggal 13 Juni itu? Kalau itu, kalau itu, itu tanya Dede aja sama atau tanya Bilar. Misalnya kan mereka yang ngatur semua. Ya, lamaran-nya seperti yang biasanya, wajarnya yang lain aja lamaran. Kalau tanggal 13 Juni itu emang mereka semua menentukan ini dengan tanggal pilihannya mereka. Bukan orang tuanya, ataupun bukan manajernya, atau partner kerjanya, emang murni, pure mereka. Jadi ketika mereka ngasih tahu tanggal pun, sudah mendekati hari-harinya, baru mereka kasih tahu orang tuanya, baru mereka sharing menurut orang tua mereka masing-masing, gimana ini tanggal, bagus nggak? Dan pasti mereka punya perhitungan lah. Bilar dan Lesti akhirnya memilih tanggal 13 Juni sebagai hari lamaran. Lantas, benarkah Lesti pun sudah memesan gaun pada desainer kondang Ivan Gunawan? Seperti apa gaun yang dipesan Lesti? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya Ciko Jeriko. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Pemirsa Intense Investigasi Kabar Lesti dan Bilar yang mengumumkan tanggal lamaran, memang akhirnya sampai di telinga desainer kondang tanah air Ivan Gunawan. Ya, kedekatan Lesti dan Ivan Gunawan memang sudah terjalin sejak Lesti mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu stasiun televisi. Kini, Igun pun dikabarkan menjadi desainer yang dipercaya Lesti untuk menjahit baju pengantinnya. Lantas, seperti apa konsep baju yang akan dipakai Lesti di hari pernikahannya nanti? Benarkah mengingat banyaknya orang yang akan memberikan gaun pengantin kepada Lesti, Igun justru menyerahkan semuanya kepada Lesti baju yang mana yang akan ia pakai? Kalau misalnya untuk Lesti, aku serahkan kepada pengantinnya yang menjawab. Aku udah bilang karena etikanya, saya kan hanya sebagai tukang jahit ya, gitu. Dan dia juga memesan baju, ada modalnya juga, gitu. Jadi aku nggak punya kompeten untuk menjawab. Ya, kita lihat aja nanti dia pakai baju siapa. Kayaknya banyak sih yang buatin baju buat Lesti. Aku nggak bisa kasih bocoran karena dia bayar. Kalau dia sponsor, mungkin aku bisa berpromosi ya. Tapi kalau dia bayar, aku nggak punya benang. Karena gimana juga kan aku tukang jahit. Ya kan, jadi aku harus menunggu nanti konfirmasi langsung dari mempelainya. Selain Igun yang sudah mempersiapkan baju untuk Lesti, busana prewedding Lesti dan Bilar dengan tema Minangkabau yang sukses mengebokkan warga net juga masih membuat penasaran. Bagaimana tidak, Lesti dan Bilar yang terlihat begitu mempesona dengan balutan baju daerah Kasminang memang sempat menjadi sorotan. Namun rupanya dalam pembuatan baju prewedding tersebut terbilang cukup cepat, di mana hanya memakan waktu lima hari sebelum photoshoot. Lebih lanjut, Gugi Nugrah, sang desainer juga menerangkan bahwa baju prewedding dibuat dari bahan khusus, yaitu bahan songket tenun khas Kota Padang dari benang emas dipadu dengan sentuhan warna marun. Untuk kebaya modifikasinya sendiri, ia pun memberikan warna shadow di mana perpaduan warna pastel yang bertabur swarovski. Pas awal itu, saya juga gak tahu ya kalau memang itu apakah prewed atau apa gitu. Karena memang saya diminta oleh tim fotografer dan stylistnya, yaitu Mas Aldi Foto, untuk ada proyek foto yang nantinya itu dipakai oleh Lesti dan Mas Bilar ya, dengan tema Koto Gadang dari khas Kota Padang ya, jadi mengusung tema Padang. Terus, di mana si warna yang ditimbulkan juga pas kita discuss dulu itu memang proyeknya terbilang sangat cepat, kalau gak salah itu lima hari, lima hari ya, lima hari sebelum photoshoot. Jadi, ada permintaan gitu ya, kita buatkan. Saya juga kaget gak nyangkakan seperti ini dan humming banget ya, Alhamdulillah. Kalau saya itu kan lebih kebaya modern, modifikasi, tapi ada sentuhan Koto Gadangnya. Tetapi, di sana juga ada kolaborasi dari Ibu Desi Skandar, itu yang khas yang memang benar-benar adat Koto Gadangnya. Yang pertama itu, saya pakai songket tenun khas Kota Padang ya, dari benang emas dengan sentuhan warna marun. Lalu, untuk kebaya modifikasinya dan base cupnya itu, saya pakai warna champagne. Jadi, perpaduan antara warna pastel yang ditabur dengan Swarovski, lalu ditambahkan dengan aksen tenun padang ya. Hari lamaran sudah di depan mata. Lesti sudah memesan gaun pada Ivan Gunawan. Lantas, bagaimana dengan kabar ayah Lesti yang sempat dibully karena menerima Rizky Bilar dengan tangan terbuka sebagai calon mantu? Seperti apa tanggapan ayah Lesti soal hal ini? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah kabar bahagia Lesti dan Rizky Bilar yang akan segera mengkelar lamaran, ayah Lesti, Endang Mulyana, justru mengaku mendapat perundungan dari netizen soal calon menantunya. Ya, ayah Lesti mengaku dibully lantaran dituding menerima Bilar sebagai calon menantunya karena sosok artisan Bilar dan juga karena kesuksesan Bilar. Netizen pun membanding-bandingkan Bilar dengan mantan Lesti terdahulu. Ayah Lesti pun justru menguak hal yang mengejutkan. Di mana ia malah memberi petua kepada Lesti agar mencari pasangan yang mau sama-sama berjuang meskipun dari nol. Menurut ayah ini, apa sih yang membuat ayah yakin untuk memilih Bilar, mendampingi Dede? Ya, ini sebenarnya dari pertanyaan ini kadang-kadang ada yang kesananya nanti jadi mojokin channel, oh iya sekarang memilih Bilar karena Bilar artis, karena Bilar sudah sukses. Sebenarnya pertanyaan ini bisa menjawabkan saya juga nanti di netizen, di komen-komen saya yang bully saya juga disitu. Cuma saya jawab aja ya. Kalau untuk saya meyakinkan Bilar, bagi saya yang dulu, yang sekarang itu saya nggak ikut campur masalah, mau setuju atau nggak. Yang penting kan anak saya udah oke, udah sama-sama setuju, sama-sama sayang, udah. Saya ikutin, saya tujui. Nggak ada misalnya, oh saya nggak setuju sama situ, jangan nggak usah. Yang penting kan di perasaan anak saya yang dijaga gitu. Nah untuk Bilar karena bukan berarti, oh ini cocok buat saya. Nggak, buat saya Bilar karena dia yang udah datang ke saya, dia udah-udah mohon izin ke saya dan dia bilang serius, ya saya terima. Sebelum yang sama yang sana udah ada renggang, saya udah nyerangkan sama dedek, dia mending cari cowok. Kalau kamu pengen tenang, cari cowok yang masih, malah kan masih anggap aja yang masih belum punya karir, tapi dia mau berjuang. Nah saya udah bilang sulit, tapi sebelum lama itu langsung dia ketemu sama Bilar. Buat saya, mau ganteng, mau nggak. Yang penting anak saya suka. Di tengah gembar-gembornya kabar Bilar yang akan segera melamar Lesti pada 13 Juni mendatang. Rupanya selama ini banyak publik yang tidak tahu jika ayah Lesti Endang Mulyana sempat menjadi tukang kebun di keluarga Tamara Blansiski. Ya, sebelum Lesti lahir hingga menjadi artis terkenal, sang ayah Endang Mulyana. Rupanya sempat kerja banting tulang di usianya yang masih belasan tahun hingga berani merantau keliling Pulau Jawa. Kala itu, di tahun 80-an saat berusia 13 tahun, ayah Lesti pun mengaku pernah bekerja pada sebuah rumah di kawasan Jalan Riau, Bandung, Jawa Barat. Di mana ia bekerja di rumah paman artis ternama Tanah Air Tamara Blansiski. Tak sekedar menjadi tukang kebun, Endang Mulyana pun mengaku sering bermain badminton bersama Tamara Blansiski serta keluarganya. Di konten AB ini kan ayah bercerita pengalaman masa lalu ayah, ayah sudah menjadi salah satu pegawai dari Kak Samara Belansiski. Bukan dari itu, dari omnya saya pernah di Jalan Riau 211 dulu. Enggak, kan emang, ya itu mah ke masa lalu saya ya di tahun 82 waktu ada bencana galunggung waktu itu. Saya sudah mulai kerja di Jalan Riau di orang Manado, dia itu pensunan jeneral kalau enggak salah. Nah itu, ya keponakannya itu, ya itu Tanah Airblansiski itu keponakannya dia, si istrinya. Dan alhamdulillah disitu juga saya masih umur baru 13 tahunan lah. Dan sama Tamara waktu itu pernah main badminton karena sama ada sepupunya juga yaitu Betta Taubing waktu itu suka main badminton sama saya. Setiap pagi saya disitu waktu masih tukang kebun. Dari situ segala pekerjaan saya sudah bekerja pegawai toko, pegawai, ya pernah juga bekerja di orang luar, di orang Kanada pernah. Dan sampai lari ke, pokoknya hampir keliling dunia saya, soalnya kan saya waktu kecil paling orangnya nekat. Selain dari pekerja padrik, dan jadi supir, ya itu yang namanya, yang penting kan kalau saya, yang penting halal. Nasib orang kan enggak ada yang tahu, dan itu semua itu Allah yang atur. Ya kita jalanin dan kita tetap bersyukur. Dan satu yang paling saya tekankan ke anak saya, ya walaupun setinggi apapun, ya karirnya dia, dan misalnya udah bergelimang harta sekelima gimana pun, saya yang paling saya tekankan teteplah sederhana, teteplah jadi dede yang dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!